selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian tiga cara screenshot di laptop guys atau di komputer sama aja nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warnanya merah guys Nah setelah itu kalian pilih bagian yang ingin kalian screenshot guys nah semisalnya kita ingin screenshot YouTube ini ya guys ya Nah cara screenshotnya cukup mudah kalian tinggal tekan tombol yang ada di keyboard kalian tombolnya apa Bang nah tombolnya ini guys tombolnya itu Windows dan print screen nah PRTSC itu print screen kalau misalnya di laptop atau di keyboard kalian itu enggak ada PRTSC kalian bisa cari yang print screen kayak gitu guys nah caranya cukup mudah kayak gitu aja kalian tinggal pencet Windows dan print screen Nah kalau layarnya udah redup terusan terang lagi itu tandanya udah ter-screenshot Nah hasilnya nanti akan otomatis tersimpan di folder picture nah kalian tinggal cari di file explorer kemudian kalian cari di picture ini Nah kalian tinggal buka deh di folder screenshot Nah kalian bisa lihat di sini itu udah ada hasil screenshotannya yang kode tutorial tadi screenshot Nah ini tadi hasil screenshotannya nah ini Oh Bang punya aku itu enggak ada print screen nya punya aku enggak ada tombol yang print screen atau apalah tadi nah semisal punya kalian enggak ada tombol PRTSC atau print screen kalian bisa gunain cara yang kedua ini guys nah kalian tinggal tekan tombol yang ada di keyboard kalian yaitu tekan tombol ini guys Windows Shift S jadi kalian harus tekan Windows Shift kemudian kalian tekan S secara bersamaan guys Windows Shift S nah misalnya seperti ini guys Nah setelah muncul seperti ini atau gelap seperti seperti ini kalian tinggal klik tahan lalu kalian arahin ke bagian yang ingin kalian screenshot nah misalnya disini kode tutorial ingin screenshot semuanya ya kita tinggal klik tahan kita pilih semuanya Nah kayak gitu guys Nah kemudian akan muncul gambar di pojok kanan bawah kalian bisa klik untuk melihat Nah kalian tinggal klik untuk melihat Nah ini tadi guys hasilnya Nah jika kalian cocok dengan hasilnya kalian bisa klik simpan dengan cara klik save yang ada di sini klik save kemudian kalian tinggal pilih kalian ingin tempatin hasilnya ini dimana misalnya kalian ingin tempatin di screenshot tadi kalian tinggal pilih tempatnya kemudian kalian save kayak gitu guys jadi untuk cara yang kedua ini kalian bisa pilih atau atur bagian mana yang ingin kalian screenshot guys Bang punya aku keyboardnya rusak Bang Windowsnya nggak bisa dipencet atau nggak bisa ditekan cara lain ada nggak Bang tanpa menggunakan tombol yang ada di keyboard Nah jika kalian keyboardnya rusak atau nggak bisa digunakan kalian bisa pakai cara yang ketiga ini guys kalian tinggal ke bagian start yang di pojok kiri bawah sini kemudian kalian tinggal ketik kalian langsung ketik aja snipping tool langsung kalian ketikan snipping tool kayak gini langsung ketik guys snipping tool kayak gini misalnya Bang punya aku kok nggak bisa diketik Nah kalau misalnya nggak bisa diketik kalian tinggal buka Windowsnya kemudian kalian tinggal Scroll kebawah Scroll kalian cari aplikasi yang yang namanya snipping tool itu di setiap Windows itu pasti ada guys nah misalnya kayak gini snipping tool and sketch kan tinggal pilih Nah setelah itu akan muncul seperti ini kalian tinggal pilih yang ini klik new kemudian kalian tinggal pilih bagian mana yang ingin kalian screenshot akan tinggal klik tahan misalnya bagian samping sini aja deh sampai sini aja kalian klik tahan kemudian kalian lepas nah udah udah jadi hasil screenshotannya jadi tanpa harus menggunakan keyboard kalian bisa screenshot nah cara simpannya juga sama seperti sebelumnya dengan cara klik save yang gambarnya save ini kemudian kalian taruh di bagian mana Nah setelah itu kalian klik save udah mudah bukan jadi semisalnya keyboard kalian rusak kalian bisa menggunakan cara yang terakhir ini guys nah mungkin sampai sini aja videonya tutorial kali ini jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di bawah Oke see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye selamat menikmati